Kemudian ada sihir penghalang jodoh Sihir itu penghalang jodoh Sihir seperti ini sering dilakukan oleh orang yang sakit hati Karena cintanya ditolak Cinta ditolak dukun Astagfirullah hatal kalian semua Tapi giliran baca ayat Quran gak ada yang terusin Tapi giliran cinta ditolak dukun bertindak Itulah penghalang jodoh Artinya apa? Kamu nikah sama saya Kalau gak sama saya lo gak bakal nikah seumur hidup Itu kadang-kadang begitu laki Maka katanya sakit hati cintanya ditolak Kemudian menantangi dukun Untuk menghalangi jodoh orang yang menyakitinya itu Bisa juga dilakukan oleh orang seorang suami Yang menceraikan istrinya dengan penuh kebencian Kemudian meminta bantuan dukun Untuk menghalangi jodoh mantan istrinya Itu atau sebaliknya Nih dia menceraikan istrinya Karena bantuan malas besar-besar Dan dia kesal sama istri Dia datang ke dukun Biar dia kerjain gak nikah seumur hidup Padahal udah diceraikan Bukan istrinya lagi Tapi sakit hati Atau cintanya ditolak Saya tidak mau sama kamu Saya sudah punya sama ini Wah dia lebih bagus dari aku Dia susah Gak punya pekerjaan Dia ini Wah dia main kesal Datang ke dukun Habis tuh perempuan Diikat Dan kemarin saya kasih lihat foto perempuan Baking gembok Artinya apa? Wanita tersebut tidak boleh nikah Atau tidak mendapatkan jodoh Biar jodohnya jauh Ini ada Gejala-gejala untuk sihir Penghalang jodoh Pertama Merasakan pusing Yang tidak beraturan Seperti ini Hari ini pusing Terus besok tidak Dan seterusnya Dan tidak hilang Dengan obat-obatan dari dokter Yang kedua Merasakan Sesak nafas Atau di dalam dadanya itu Gak enak Gak nyaman Khususnya dari habis asal Sampai pertengahan malam Kemudian melihat Laki-laki yang mau melamarnya itu Dalam bentuk munyen Atau bentuk-bentuk yang jelek Contoh Dia kan nama menghalangi wanita tersebut Mendapatkan jodoh Dia datang Kepada sudukun Dan perempuan tersebut Setiap laki-laki yang mau melamarnya Dia ketemu laki-laki itu Pas lihat mukanya Lihat munyen Bukan lihat orang Lihat munyen Jadi kan Gak tertarik Atau bisa sebaliknya Laki-laki itu melihat Perempuan itu bentuknya munyen Atau bentuk yang jelek Yang lain Maka dia pergi Gak bawa lagi-laki Ya masa nikah munyen gitu Kemudian Banyak pikirannya kacau Pikirannya kacau Dia gak bisa fokus kepada Pekerjaan atau apa yang dia lakukan Di tengah malam Dia sedang tidur Dia gelisah Gak bisa tidur Gelisah Gak bisa tidur Bukan karena Belum makan Atau Membong air Itu beda Tapi Malam hari Dia memang gak bisa tidur Dia terganggu Tidurnya Kemudian Kemudian Kadang-kadang merasakan Sakit di area perut Dan merasakan sakit Di area Tulang belakang Tulang belakang Bagian bawahnya Itu dia sering sakit Tapi jangan pada Begant semua Dibilang Oh iya saya juga Sering sakit itu dulu Aku gak hilang-hilang Astagfirullah Maka itu Berbeda Bagaimana cara Memobatinya Obatnya apa Membacakan Ayat Rukiah tadi Kalau sudah keserupan Lakukan sepertian demikian Tapi kalau tidak ada perubahan Maka kita suruh Jaga sholat Tebar waktu Tidak mendengarkan musik Jaga uduh sebelum tidur Membaca Ayat Al-Kursi Kemudian Merukiah Diri sendiri sebelum tidur Dan mendengarkan Surat Al-Ikhlas Al-Falaf An-Nas Dalam sehari Berkali-kali Dan dikasih Ayat-ayat Rukiah Yang saya jelaskan tadi Di air Dibacakan di air Kemudian disuruh mandi Ya Tiga hari sekali Mandi Tiga hari sekali Tapi gak boleh mandi Di kamar mandi Dan airnya Gak boleh dibuang Di kamar mandi Kan air itu Sudah dibacakan Al-Quran Maka disebut air Al-Quran Kalau diminum Minum Kalau tidak Kita gunakan Buat mandi Tapi di luar kamar mandi Bagaimana Masa di depan Di jalanan gitu Saya mandi Telanjang Bukan Mandi itu Gak harus mandi Mandi beneran Mandi itu Artinya Mandi Guyuran Selesai mandi Bagi sabun Segala macam Bisa di depan Di dapur Apa dimana Ada tempat Di belakang rumah Ada tempat kosong Bisa Guyuran aja Bagi sarung Atau Bagi apa Kalau perubahan Bagi baju dasar Guyuran aja Yang penting Apa Dari ujung rambut Sama ujung kaki Dekan air Rukyah Boleh kita pakai air Langsung Yang sudah Bacakan Rukyah Atau Boleh ambil Tujuh daun Bidara Ditumpuk Kemudian Masukkan Di dalam air Kemudian air itu Bacakan Rukyah Airnya diminum Disaring dulu Dari daun tersebut Diminum Setiap hari Dan digunakan Buat mandi Di luar Kamar mandi Air yang digunakan Buat mandi itu Buang di kamar mandi Gak boleh Buang di Ada tanaman Atau ada di sebelah Samping rumah gitu Artinya tidak diinjak Karena itu air ada Qurannya Dan kita meminta Orang tersebut Menjaga bacaan ini Habis sholat subuh Seratus kali Ini adalah Di zikr pagi Bisa dibaca Seratus kali Habis sholat subuh Untuk bisa baca Zikr tersebut Cara melindungi Daripada sihir Itu ada banyak Macam-macam sihir Ini hanya Sebagiannya saja Cara melindungi Dari sihir Pertama Menjaga sholat subuh Barang siapa Dalam hadisah Rasulullah Yang mendirikan Sholat subuh Maka dia berada Dalam jaminan Perlindungan Allah SWT Yang kedua Membaca surah Al-Baqarah Di dalam rumah Karena Rumah yang dibaca Di dalamnya Surah Al-Baqarah itu Syaitan itu Akan lari Tidak akan mendetap Kata Nabi Bacalah surah Al-Baqarah Karena sesungguh Yang mengambil Membacanya adalah Keberkah Dan meninggalkannya adalah Penisalan Kerugian Dan sihir Tidak akan Mampu Menghadapinya Berikutnya Menjaga Bacaan Mu'awidatain Surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Pada waktu Pagi Dan waktu Petang Di pagi hari Dan petang Itu zikir pagi Dan petang Kita baca Khususnya Surat Berikutnya Membaca Ayat kursi Di pagi hari Dan di sore hari Atau sebelum tidur Ayat kursi ini Membawa kemerkahan besar Karena termasuk Ayat yang paling agung Di dalam Al-Quran Berikutnya Membaca Dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah Insya Allah Akan mencukupi kita Daripada segala Gangguan Dan kejahatan Berikutnya Ajwah Al-Madinah Kurma Ajwah Memakan Tujuh buah Kurma Ajwah Rasulullah bersabda Barang siapa Yang memakan Tujuh buah Kurma Ajwah Di pagi hari Maka Tidak ada Yang bisa Membahayakannya Pada hari itu Baik racun Atau sihir Khususnya mereka Yang bekerja Di perkantoran Dan banyak saingan Jaga wuduk Jaga Surat Ayat kursi Jaga Dan makan Tujuh buah Kurma Ajwah Kurma Ajwah itu Hitam Kayak gini Macam ini Kurma Ajwah Hitam bulat Kurma Ajwah itu Makan tujuh Setiap pagi Sebelum makan minum Kalau anda ini Orang berkantoran Dan menek Permusuhan disitu Kenapa? Karena orang bisa Membuatkan sihir Dalam minuman Atau makanan Anda tidak sadar Ya Membuat anda Benci kepada orang Atau membuat anda Lebih melalaikan tugas Dan seterusnya Maka itu Insya Allah Kita bisa Terjaga daripada Sihir Dan gangguan syaitan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang tiasa Menjaga kita Dari segala kejahatan Dan keburukan Wallahu Ta'ala A'la 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 Biss Sama Subhanahu Wa Ta'ala 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 Subhanahu Wa Ta'ala